Pembangunan gedung Universitas Negeri Yogyakarta UNY di Kabupaten Gunung Gidol akan mulai dibangun pada pertengahan bulan Februari tahun 2020. Pada tahap pertama, gedung tersebut akan dibangun di atas tanah seluas 4,8 hektare, tepatnya di Padukuan Kepoh, Desa Pacarjo, Kecamatan Semanu. Kampus UNY itu direncanakan berkapasitas 16 kelas dengan 8 program studi atau prodi. Rektor UNY Sutri Senawi Bawa mengatakan kuota khusus bagi warga Gunung Gidol yakni 50 persen dari jumlah kuota yang tersedia. Pada tahun 2020 sudah bisa menerima mahasiswa baru. Kita akan arahkan dengan dulu namanya biaya siswa PDNC, sekarang namanya KIP kuliah. Sehingga yang kurang mampu nanti kita arahkan di sana. Kalau yang mampu-mampu ya harus membayar sendiri, karena itu kan hak anak-anak yang kurang mampu. Tahap pertama pembangunan gedung menelan biaya senilai 19 miliar. Kampus tersebut dibangun 4 lantai. Selain gedung utama, akan dibangun pula fasilitas parkir, masjid, dan taman terbuka. Program fokasi UNY di Gunung Gidol membuka kelas sosial 2 kelas, sedangkan kelas teknik sementara dibuka 1 kelas. Estimasi kebutuhan anggaran sampai pembangunan tahap akhir ke depan diperkirakan mencapai 500 miliar. Namun, untuk tahapannya diperkirakan hingga 10 tahun ke depan sampai kampus UNY di Gunung Gidol lengkap dengan semua fasilitas.